Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sekarang kita mau jenguk cece Di pesantren Sudah 40 hari Tapi masih 2 hari lagi 2 hari lagi tanggal 16 ya Kita baru jenguk cece Kita sekarang pergi tepat jam setengah 7 Menuju langsung ke solo Insyaallah Bawa anak-anak formasi lengkap Harusnya Ada Ada tatanya mau ikut tapi gak jadi Sehingga cuma sama anak-anak Terus tadinya anak-anak bawa kado Tapi kado nya dimana kok Nah kado nya dirumah Kenapa gak dibawa kok kado untuk cece nya kok Ya jadi ceritanya Kado nya udah disiapin sama cece Eh sama koko sama ayah Sama gozi Berikut dengan surat-suratnya Ke cece nya Tapi ternyata kado nya Gak tau ditaruh dimana Jadinya pergi tanpa kado nya Jadi kita gak punya kado Tapi nanti mau beli kado nya gak Iya tapi kita kan tidak mau menyerah Oh kita tidak mau menyerah bukan gitu katanya Ya insyaallah nanti kita coba cari ya Oke Kita bawa jalan dulu Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih Aya, enak gak Aya? Ayo turun Bisa kan? Yeay, Aya bisa Ayo berenang sana Ayo berenang sana Ayo mau ganti Ayo berenang Ayo sudah Ayo sudah Ayo turun Ayo, kamu sudah ganti baju belum? Ganti baju sana Ayo, belum Ayo, belum Ayo, belum Ayo, ayah Ayo, ayah Bukan, ayah Bukan, ayah Amu doang Abi Abi Abi, abi bisa berdiri di barang Ayo, aku bisa, kaya koko Nih, kepala saya tak kena Bisa, Gabi Bisa, Gabi, bukan Jangan, Bih Nanti udah Bukan, abu Aku yang pasain Umi, umi, umi Ayo, abu 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 Gini Coba kamu gini Kita sekarang lagi nyantai di pedesaan Tempat-tempat kayak gini selalu lebih lumayan ya Daripada kolam renang biasa Karena pertama gak ada kaporit Yang kedua banyak pohon-pohon Yang ketiga setelah berenang gak gatel dan gak lengket Alhamdulillah kita lagi ada di kumpul mantan sekarang di Kelapten Oh itu doang Alhamdulillah kita sekarang kita barusan main air ya Tidak berenang dan alhamdulillah nih Dua anak akur Masya Allah jarang-jarang Ya 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 Alhamdulillah sekarang kita lagi mau cari makan Sampai jumpa besok Assalamualaikum Kok yang jauh cuma kok kok sih Ayah mana ayah tidur ya Ya emang media tidur Ayah tidur ya Hah Tidur ayah Kita lagi mau kemana nih kok Mau Jenguk ceci Hah Jenguk ceci Oh gitu Emang kenapa harus dijenguk kok Eh yang keliatan Kucingnya Bukan ayahnya Tapi kita bikin kasih hati ya Oh Emang kenapa kita jenguk ceci kok Kecis hati ya tadi kok kok bilang Oh Kok kok udah kangen ya Gak banget Kalau ayah Ayah kangen gak ya Ayah kangen gak Hah Apa Tengah-tengah Kangen kok tengah-tengah Setengah Ya mana ada Setengah Kalau Oji Ada orang Apa kangen ya Kangennya setengah Itu di Aiz Karim Itu di Aiz Karim Itu tuh Ada santri-santrinya Udah pulang tuh Karena cowok Tengah-tengah Tengah Ceci tuh Jangan-jangan tuh Jujur Jangan-jangan 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 Kau sepi sekarang kita sudah sama cece mana cece mana cece kau nggak kelihatan ce seneng nggak kok tadi katanya koko mau di sebelahnya cece kau nggak jadi kok malah ayah yang di sebelah cece oji mana oji oji katanya kangen tadi sama cece katanya ayah tadi nggak kangen sama cece kok sekarang di sebelahnya cece cece sebelah koko tuh koko belakang koko belakang sekarang sudah sama cece harus di mobil cece nggak kan keren gimana ce apa kabar gue seneng ya ce yuk ga mau tambah lidah nggak mau tambah lidah nggak Sekarang kita lagi mau nganterin Cece balik lagi ke pesantren Ketemunya cuma sebentar Jam berapa Umi? Tari jemputnya jam 7 Habis itu nunggu-nunggu lama Karena ngobrol sama kepala sekolahnya Cece Jadi balikin lagi setengah tiga Balikin lagi setengah tiga Dipotong Jumatan Sama Umi tidur ya Iya kepala pusing Cece Yang semangat ya Cece Enak gak di pesantren Ce? Enak Jadi ada banyak Ada banyak mitos Di luar sana bahwa Pesantren itu sesuatu yang sulit Sesuatu yang gak enak Ya mungkin iya ya Kalau seandainya anak-anaknya gak dipersiapkan dulu gitu ya Untuk siap di pesantren Tapi mudah-mudahan kalau kita sudah siapkan Lagi pula kalau Abi lihat deh Sekarang ada banyak sekali perubahan ya Umi ngerasa gak sih? Ada banyak sekali perubahan Zaman dulu tuh kalau ada orang Pasti ngincernya sekolah favorit ya kan? Sekolah favorit Anak masuk sekolah mana? Sekolah favorit mana? Tapi sekarang tuh kayaknya yang dicari Bukan itu lagi ya Pembicaranya bukan itu lagi ya Di kalangan orang-orang yang punya itu ya Yang punya pilihan itu Bukan itu lagi pembicara Tapi pembicara sudah apa deh? Pesantren dimana? Pesantren dimana? Pesantren dimana? Itu adalah Kesadaran orang bahwa Tadi Ummu Alilah sedikit ngobrol Kayaknya kalau kita gak bisa terlalu banyak berharap Pada sistem pendidikan yang ada sekarang Kenapa? Karena Mohon maaf ya Kalau seandainya kita Kalau seandainya saya secara pribadi Saya sama Ummu Alilah kalau sudah tua Anak pinter itu gak terlalu Gak terlalu penting dibandingkan anak yang berakhlak Itu kalau kita sudah tua mikirnya ya Dan sekarang juga kita pikir Kalau karakter anak ini sudah baik Insya Allah Dia juga akan lebih mudah mempelajari Segala macam hal yang lain Nah kita berharap bahwa Sekolah-sekolah Selain pesantren itu Juga sama Jangan pernah Jangan pernah Melihat bahwa Akhlak ini Nomor dua Setelah Pencapaian-pencapaian yang selama ini Biasa kita tahu Juara Dapat nilai Itu penting Tapi gak sepenting Karakter atau adab Jadi pendidikan akhlak Itulah yang kita Utamakan Dan itu adanya Insya Allah di Al-Quran Jadi buat teman-teman yang Sekolahnya Mungkin cuma sekolah biasa Nah itu perlu lagi untuk ditambah Pendidikan-pendidikan akhlak Pendidikan-pendidikan agama Maka Harus terlibat aktif Dalam Halkoh-halkoh Dalam Kajian-kajian Walaupun kata Halkoh sekarang Dijadikan sebagai Pertanda Radikalisme Tapi udahlah Abaikan saja Anda itu Mau Anak yang Berakhlak Atau Anak yang Kurang ajar Gampangnya Kalau gak ada agama Mesti anak ini kurang ajar Mesti Karena itulah Kita itu perlu Untung-untungan halkoh-halkoh Tadi walaupun dianggap radikal Yang ngomong radikal juga Siapa Gak perlu diperhatikan Kenapa Karena Kita tahu Agama ini tidak pernah Akan memberikan keburukan Yang ada akan memberikan Solusi Yang ada akan memberikan kebaikan Termasuk bagi keluarga Jadi itu Sekarang terjadi Alhamdulillah Nanti kita coba Untuk Simpulkan lagi Pendidikan Pesantren Alhamdulillah Asal adabnya benar Adabnya terjaga Pendidikan Biasa Di sekolah-sekolah Biasa Alhamdulillah Selama ahlaknya Dan adabnya juga Terjaga Cece ada Ini ce Ada yang mau disampaikan C Gak ada Di pesantren Temennya baik-baik ce Baik Baik-baik Udah terbiasa Ngakalin Quran ce Udah Alhamdulillah Adik-adiknya Ada yang mau pesen Ke cecenya Adik-adiknya ini Gimana Siapa yang mau ngomong Buat cece Ada yang mau Ada yang mau pesen Buat cece Biasanya koko mau Kenapa Kan koko Biasanya kan Katanya Gak pesen makanan Gak pesen makanan Kasih semangat Gitu kok Gimana umi Perasanya setelah Berjumpa Setelah Setelah 40 hari Gak bisa ketemu Terus ketemu cece Alhamdulillah Karena denger cece Sudah putah Sudah happy-happy Disitu Jadi ya Kita juga happy Itu aja sih Sebenernya Sebenernya Kalau dari sisi Target-tetan yang kemarin Dipicarakan pas Begubah ta'aru sih Itu Ya pasti Siring dengan ini ya Waktu ya Cuman Yang umi pertanyakan Pertama kali ya Gimana ce Betah gak Alhamdulillah Karena dia seneng ya Ikut seneng Betah-betah ya ce Jadi Bagi teman-teman sekalian Orang tua-orang tua Kalau kita gak perlu Ini pasti banyak banget Gimana caranya Itu gimana Dan segala macem Saya pikir Pesantren tuh Banyak sekali ya Dan Semua pesantren Insyaallah Mereka Menginginkan kebaikan Pada santriwan Dan santriwatinya Jadi pesantren Manapun Insyaallah Yang Yang perlu Saya sampaikan itu Perhatikan betul Ulama yang Nongkrongin pesantren itu Itu penting banget Karena dari situlah Anak-anak mendapatkan Karakternya Dari Ustadz dan Ustadzahnya itulah Anak-anak mendapatkan Karakter yang baiknya itu Nah itu yang kita coba Kita coba cari Insyaallah Dan Dari sekarang Kalau teman-teman Ada Siring orang tua Yang mau mempersiapkan Anaknya Dari sekarang dipersiapkan Diajak ngobrol Tentang Bagaimana kehidupan Kedepan Bagaimana kontribusinya Dalam dakwah Mudah-mudahan membantu Yang lain Yuk Kita lagi nganterin Cece Balik lagi ke pesantren Cece Dadah Cece Gak semangat Cece Salim dulu tuh Siap Siapa yang mau pulut Cece Ayo sini keluar aja Sini keluar dulu Yuk Tuh Tuh Ada Aku Setelah help Tahan Ah 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 Adakah Nanti Lagi Tahan Ya, ini gua apa? Lalu masa lagi.